Kita mau ajak kalian makan di warung Nasi Tutuk Oncom Pamulang. Tuh liat nih guys, yang makan disini itu rame banget. Udah pasti menu andalan mereka adalah Nasi TO alias Nasi Tutuk Oncom. Nasi Tutuk Oncom disini dibuat langsung saat ada orderan guys. Dan untuk campuran Nasi Tutuk Oncomnya, mereka pakai nasi putih hangat dicampur oncom khas Tasik. Taburan bawang dan bumbur hasia diaduk bareng di dalam baskom besar. Dan kalau udah tercampur rata, langsung dibungkus pakai daun pisang biar makin sedap. Dan untuk teman makan Nasi TO ini, kita pesen ayam goreng kremes nih. Ayamnya yang dipakai itu ayam pejantan muda, jadi tekstur dagingnya lebih legit dan gurih. Apalagi digorengnya pakai tepung kremes kayak gini. Udah kebayang sih gimana endolnya. Dan biar makin endol, ayamnya ditambahin kremesan super banyak guys. Biar makannya lebih meriah, kita hadirkan ikan emas bakarnya ya. Ikan emas yang udah dibersihkan dibakar di atas bakaran. Sambil badannya dibuka lebar kayak gini, biar ikannya cepat matang. Buat bumbu bakarannya, dia pakai bumbu bakaran kecap yang udah dicampur sama bumbu rempah rahasia dapur mereka. Ikannya sambil dibolak-balik, terus diolesin bumbu lagi ya. Kalau udah matang langsung diangkat aja besti. Sampai juga kita ya di Pamulang. Benar, kita lagi ada di warung nasi tutup oncom yang ada di Pamulang. Kita mau makan nih, ini khas Sundaan. Jadi di sini ada nasinya, dan katanya nasinya aja udah enak. Ini nasi tutup oncomnya, dalamnya itu ada oncom yang pasti juga ada koyaknya guys. Wow, coba nasinya sendiri ya. Tuh, lihat. Nah ini bener nih, kadang-kadang tutup oncom itu ya kalau kita beli, kalau bukan yang spesialis, dia suka dikit doang. Tapi ini kayaknya mantep banget, kita coba ya. Jadi dia bener-bener menyapu gitu loh. Semarim. Mike, hancur. Hah? Hancur. Takut deh. Enak banget nasinya. Serius? Parah, ancaman besti nasinya bener. Nah ini enaknya dimakan pakai ikan masya, aku penasaran banget. Ini glowing banget besti. Selip dengan bumbunya. Nih, dia banyak durinya besti. Hmm, aku suka nih bumbu-bumbu bakaran kecap kayak gini. Wow. Sejujurnya dia enak banget. Nih, makan pakai sambal yang ini boleh ya. Ini definisi nikmat, tiada tarah besti. Nah si Theo ketemu ikan bakar dan sambal rasanya bikin lidah nggak bisa berkata-kata guys. Ini sudah banget sih. Parah. Sambalnya pun juga sama. Has banget. Sambalnya ini agak sedikit menipu. Iya. Awalnya tuh dia nggak terlalu pedas. Ternyata. Tapi ternyata pedas. Tapi menurutku masih bisa dinikmatin. Yes. Kayak gini nih ikannya lembut. Dan dia tuh nggak kering besti. Ini susah banget untuk ikan sekecil gini. Ini lebih ke apa ya. Cara memasaknya dia. Berarti dia bagus. Karena bisa mempertahankan tekstur yang masih bisa dirasakan. Sampai jumpa.